Pemirsa dalam rangka menghadiri HUD Ikatan Keluarga Anak Benteng atau IK Benjambi yang ke-6 tahun 2022. Dalam kegiatan tersebut, Haji Abdul Rahman atau yang akrab di Sapahar memberikan apresiasi luar biasa dengan keberadaan IK Benjambi. Haru juga mendoakan agar keluarga besar IK Benjambi tetap berjaya. Keluarga besar IK Benjambi menggelar kegiatan perlombaan dalam rangka memeriahkan HUD ke-77 Republik Indonesia dan HUD IK Benjambi yang ke-6 tahun 2022. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Bapilu DPW Partai Nasdem Provinsi Jambi yang juga salah satu tokoh Jambi yang akan maju menjadi Wali Kota Jambi 2024 Haji Abdul Rahman atau yang biasa di Sapahar dengan panggilan HAR. Kehadiran HAR disambut hangat oleh Deputi 5 Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Irjen Pol Armet Wijaya beserta keluarga besar Ikatan Anak Benteng Jambi. Sabtu 27 Agustus 2022 bertempat di Komplek Komering Jayama yang mengurai Kota Jambi. HAR juga turut serta berkesempatan mengikuti kegiatan jalan santai yang diadakan keluarga besar Ikatan Anak Benteng Jambi. Dalam kesempatan itu dirinya berharap agar IK Benjambi tetap berjaya dan keberadaannya dirasakan masyarakat Kota Jambi di mana IK Benjambi dapat ikut berpartisipasi memajukan Kota Jambi. Ia juga mendukung agar di tahun depan HUD IK Benjambi bisa lebih meriah lagi. Lebih lanjut, HAR juga mengatakan bahwa dirinya siap menjadi bagian dari IK Benjambi. Selamat HUD IK Benjambi, mudah-mudahan IK Benjambi ini ke depannya tetap berjaya dan keberadaannya dirasakan oleh Sankat Kota Jambi. Insya Allah, Seturahmi ini tetap berjaga dan insya Allah tahun depan bisa lebih acaranya lebih meriah lagi. Dan saya siap, insya Allah menjadi bahagian dari IK Benjambi. Terima kasih penonton saya. Encam. Terima kasih penonton saya.